Rahasia 180 Patung Masjilid 27 Kiameng berlagak ke isengan, ucapnya dengan setengah menggerundel, Ai, setiap hari hanya menumpang kereta, entah sampai kapan baru akan berakhir apakah kamu merasa bosan menumpang kereta tanya Tian Ong Pangcu tertawa. Jika begitu, biarlah esok lusa kita ganti menumpang kapal saja, menumpang kapal kiameng pura-pura heran, Dimanakah dapat menumpang kapal di sungai, di laut, di sana banyak kapal lalu, kita akan menumpang kapal sungai atau kapal laut Coba kau terkah sahutian Ong Pangcu tertawa. Kiameng berlagak garuk-garuk kepala dan berpikir sejenak, lalu mengjeleng kepala dan berkata, Wah, aku tidak dapat menebaknya, selamanya aku tidak pernah meninggalkan biara, pada hakikatnya tidak kenal jalan manapun, Dan masa ku tahu di mana ada kapal sungai atau kapal laut, tiba-tiba Bohcu menyela dengan tertawang ke liau, Tempat ini adalah daerah perbatasan antara Siam Said dan Oh Pak. Jika Tian Ong Pangcu bilang esok lusa dapat ganti menumpang kapal itu berarti esok lusa akan dapat mencapai tiang keng, Maka yang akan kita tumpangi adalah kapal sungai, benar juga, pada waktu menjelang lohor hari ketujuh kereta mereka tiba di tempat tambang sungai Tiangkang, yaitu Tian Hongkau. Setelah menunggu tidak terlalu lama, dengan lancar mereka bertiga dapat menumpang sebuah kapal terus berlayar menuju ke hilir. Berada di kapal yang melaju di tengah sungai Tian Ong Pangcu yakin Bohcu dan Ingko Liao tidak nanti kabur, Maka pengawasannya tidak ketat lagi seperti sebelumnya, ia sendiri sempat berjalan-jalan ke atas geladak kapal. Untuk pertama kalinya selama tujuh hari dalam perjalanan ini Bohcu mendapat kesempatan untuk bicara langsung dengan Su Kiameng. Kiameng sengaja membuka pintu kamar lebar-lebar agar pada waktu Tian Ong Pangcu turun dapat melihatnya langsung, Dengan demikian supaya percakapannya dengan Bohtu Siangjin tidak sampai didengar olehnya. Begitulah ia lantas berkata terhadap Bohtu Siangjin, Apakah Siangjin tahu ke manakah tempat tujuan perjalanan kita yang terakhir ini sukar untuk diraba? Jawab Bohtu. Cuma tempat yang akan dituju sangat mungkin adalah markas besar Tian Ong Pang mereka, Kiameng menganggup ya, aku pun berpikir demikian, Maka baginya boleh dikatakan mencari penyakit sendiri dengan membawa kita ke sana, Akan tetapi kamu sudah putus kontak dengan pihak gurumu, Dengan tenaga dirimu sendiri mungkin sukar membereskan mereka. Betul, namun bila Hoat Keng Taisu mengetahui kita menumpang kapal ini, Bisa jadi akan dapat mengadakan kontak lagi dengan buruku, Hoat Keng Taisu apa? Dia kan terluka parah dan tidak dapat bergerak, Memangnya dia sanggup lagi membuntuti kereta kita, Kutahulukannya tidak terlampau parah, Dengan kekuatan lewekangnya, Asal minum obat dan istirahat sementara waktu, Kuyakin dia akan sembuh seperti sedia kalah. Soalnya, sesudah dia sembuh dan dapat bergerak, Dapatkah dia menyusul kereta kita sekalipun dia dapat menyusul kereta kita, Tapi dia akan tidak tahu siapakah kita ini, Kira bagaimana dia akan menyampaikan kabar kepada gurumu tempoh hari waktu kuangkat dia ke dalam kereta, Diam-diam telah ku jejalkan secari kertas pada bajunya, Bila dia membaca suratku itu dan kalau dapat menyusul kereta kita, Tentu dia akan terus menguntit sehingga menyaksikan kita menumpang kapal, Lalu dia akan putar ke hanyang untuk memberitahukan kepada guruku, Oh, kiranya begitu, Ucap bahwa tu. Pantas waktu itu si Yau Sicu memberi isyarat agar aku berusaha menolong Hoat Keng Taesu, Rupanya si Yau Sicu sudah mempunyai rencana tertentu, Taesu hanya berbuat sepenuh tenagaku saja, Soal apakah dapat terlaksana sesuai harapan kita, Semua itu terserah kepada nasib, Umpamanya Hoat Keng Taesu dapat menyusul kereta kita dan melihat kita menumpang kapal, Namun dia tidak dapat ikut naik kapal, Memangnya Kira bagaimana dia dapat melacak lebih lanjut, Dia dapat mengejar mengikuti sepanjang sungai, Ujar Tiameng, Jangan si Yang Jin sangka kungfunya rendah sehingga dengan mudah dapat dilukai oleh Tian Ong Pangcu, Sesungguhnya hal itu disebabkan dia tidak tahu siapa lawannya, Bila mana Iebi dulu dia tahu lawannya ialah Tian Ong Pangcu, Sedikitnya dia mampu bergebrak beberapa puluh jurus, Betapapun dia terhitung tokoh utama si Yau Lim Pai, Kungfunya tentu bukan jago silat kelas rendah, Jika sekarang dia mau mengejar pelayaran kapal sepanjang sungai, Kukira dengan mudah dapat dilakukannya, Selagi Bohcu mau bicara lagi, Tiba-tiba terlihat Tian Ong Pangcu turun dari atas cepat ya ganti pokok pembicaranya, Orang beragama janganlah memikirkan soal memati dan hidup, Biarpun ajal sudah di depan mata pun akan berarti hidup, Paham tidak ya, Tecu tidak berani sembarangan berpikir lagi, Jawab Kiameng, Eh, apa yang sedang kalian perbincangkan segera Tian Ong Pangcu bertanya begitu melangkah masuk kamar, Ngkau I.I.A.U. merasa khawatir setelah selesai ku terjemahkan ke 178 potong medali emas itu, Lalu kami akan kau bunuh, Maka aku sedang memberi petuah kepadanya, Jawab Bohcu, Tian Ong Pangcu melirik Kiameng sekejap, Lalu bertanya, Lalu bertanya, Ngkau I.I.A.U., Mengapa kamu bisa punya kecurigaan begitu Kiameng angkat bahu dan menjawab dengan tertawa, Memangnya si Cu tidak mempunyai kehendak begitu? Tidak ada, Jawab Tian Ong Pangcu serius, Biarpun aku bukan lelaki sejati, Sedikitnya juga tidak nanti membalas susu dengan air tuba makannya kalian jangan khawatir, Mudah-mudahan begitu adanya, Kata Kiameng tertawa. Padahal si yang jin dan diriku kan orang yang tidak memiliki sesuatu kepandayan lain jika engkau membunuh kami tentu akan mencemarkan nama kebesaran Tian Ong Pangcu yang terhormat. Ya, tentu saja, Maka sekali lagi kalian jangan khawatir, Kata Tian Ong Pangcu. Dan sekarang tentunya si Cu dapat memberitahukan kepada kami kemana kami akan dibawa tanya bohcu siang jin. Sekarang belum dapat ku katakan, Kita masih perlu menempuh perjalanan sungai selama beberapa hari lagi, Setelah menggunakan kapal tersebut, Apakah perlu menempuh perjalanan darat lagi tiba-tiba Kiameng ikut bertanya. Ya, masih perlu menempuh belasan hari perjalanan baru akan tiba di tempat tujuan, Apakah tempat itu merupakan markas besar Tian Ong Pang kalian Kiameng menegas. Tian Ong Pangcu bekenyit kening, Sahutnya Haid, Kamu si keledai gundul cilik ini sungguh ceriwis, Ada-ada aja pertanyaanmu. Untuk apa kau tanya hal ini aku cuma tanya sekenanya, Jika keberatan janganlah si Cu jawab, Kenapa mesti marah padaku Tian Ong Pangcu mendengus dan tidak menanggapi lagi, Ia berpaling dan berkata kepada Bohtu Siang Jin tadi sudah kupinjam alat tulis kepada juragan kapal, Sebentar juga akan diantar kemari hendaknya Sang Jin meneruskan terjemahan seperti sebelumnya, Kapal ini berguncang terus-menerus, A.I.I.I.I.Bagaimana aku dapat menulis ujar Bohtu Siang Jin? Siang Jin boleh menulis dengan telahan, Sedikit atau banyak tidak menjadi soal, Dengan demikian Siang Jin juga dapat membuang waktu EHM betul tidak Bohtu tau sukar untuk menolak, Terpaksa mengangguk dan menjawab. Baiklah, bisa menulis akan kutulis, kalau tidak dapat terpaksa berhenti Tengah bicara, terlihat seorang kelasi kapal membawa alat tulis dan tatakan tinta turun ke ruang kabin Setiba di depan kamar ia berhenti dan bertanya, apakah tuan tamu di kamar ini perlu alat tulis Tian Ong Pangcu menunjuk sebuah meja kecil sambil dia berkata, betul, taruh saja di atas meja Setelah menaruh alat tulis di meja, kelasi itu pun mengundurkan diri Tian Ong Pangcu merapatkan pintu kamar lalu mengeluarkan tiga potong medali emas dan diserahkan kepada bohtu siangjin Katanya, inilah medali ke-27, ke-28 dan ke-29, harap siangjin kerjakan Maka sejak hari ini bohtu siangjin mulai lagi dengan pekerjaan penerjemah Su Kiameng tetap melayani di sampingnya dan diam-diam mengapalkan isi kitab pusaka Empat hari kapal itu berlayar, hari ini kapal berlabuh di Ciatkeng Tiba-tiba Tian Ong Pangcu datang berkata, lekas bebenah, disinilah kita mendarat tidak banyak perbekalan bohtu dan Kiameng Maka dalam waktu singkat mereka sudah selesai bebenah dan ikut Tian Ong Pangcu meninggalkan kapal dan menuju ke kota Baru saja sampai di piatu gerbang kota, mendadak sebuah kereta kuda membedal keluar dari dalam kota Pengemudi kereta adalah seorang tua bermuka codet Begitu sampai di depan Tian Ong Pangcu, mendadak kereta berhenti, si kusir melompat turut dan memberi hormat sambil menyapa Apakah anda ini Tiso Anno Luya Asin Betui, siapakah saudara terhormat ini jawab Tian Ong Pangcu Namaku Cho Aji, berjuluk Gowatukui, setan golok, jawab kusir bermuka codet itu Ada perintah untuk menyambut kedatangan Lu Heng bertiga, sekarang silakan kalian naik kereta Adakah Cho A Heng membawa Tian Ong Hu, jimat Raja Langit, tanda pengenal tanya Tian Ong Pangcu Ada, apakah Lu Heng perlu lihat, tanya Cho Aji Betul, coba kulihat dulu, Cho Aji mengeluarkan sepotong medali emas yang berukir gambar malaikat Setelah Tian Ong Pangcu memeriksa sejenak dan tampaknya memang asli Lalu ia berkata kepada Boh Tu dan Tiameng Ayo, kita menumpang kereta ini, berturut-turut mereka naik ke dalam kereta Selesai merapatkan pintu barulah Cho Aji melompat ke atas, kereta diputar dan dilarikan kembali ke dalam kota Di dalam kereta tersedia rangsum dan air minum, sebab itulah kereta tidak berhenti di dalam kota Melainkan terus dilarikan keluar gerbang sehatan Rupanya Cho Aji itu belum lagi tahu bahwa yang menyamar Lu Heng justru adalah Tian Ong Pangcu sendiri Ia merasa dirinya sederajat dengan Lu Heng bertiga, sama-sama anak buah Tian Ong Pang Sekarang dirinya yang harus menjadi kusir dan memapak mereka Dinilai demikian rasa harga dirinya turun satu tingkat, sebab itulah ia rada mendengkol Setelah jauh meninggalkan kota, Cho Aji lantas menyingkap terpal kabin kereta dan bicara dengan Lu Yan Sin Katanya, Lu Heng, maaf bila ku tanya sesuatu padamu Hendaknya Lu Heng jangan marah Ehem, boleh taja, silakan bicara Sahut Tian Ong Pangcu acuh ta acuh Nama kalian bertiga sudah ku dengar cukup lama Sekarang dapat berjumpa langsung Sungguh aku merasa sangat beruntung dan bahagia Ehem.ehem, ku kira kalian bertiga tentunya juga busu Tian Ong Pang Memang betul, jawab Tian Ong Pangcu Sudah berapa lama kalian masuk menjadi anggota tanya Cho Aji pula Kira-kira setengah tahun Dan Cho A Heng sendiri sudah berapa lama Cho Aji terkekeh bangga Hehehe, sudah setahun lebih ku masuk Tian Ong Pang Wah, jika demikian, seharusnya Cho A Heng adalah toaku kami Sekarang Cho A Heng harus menjadi kusir kami Sungguh hati kami merasa tidak enak Ah, tidak apa, Mung Tia Kero mengatur Sam Su Chia yang kurang tepat Dan tidak ada sangkut prautnya dengan kalian Tapi kan bikin susah Cho A Heng ujar Tian Ong Pangcu dengan lagak menyesal Tidak apa, kan urusan dua tiga hari saja Bila mana disuruh menjadi kusir jangka panjang Biarpun sebulan aku digaji selaksa tahil perak juga akan ku tinggalkan Betul juga, betapapun Cho A Heng adalah tokoh yang terkenal di wilayah selatan dan utara sungai Kalau Pang kita dapat menarik Cho A Heng untuk menjadi anggota dan hanya memberi tugas sebagai kusir yang rendah ini Sungguh terlampau tidak pantas Rupanya Cho A Heng itu suka disanjung orang Dia sangat senang dan berkata Ah, mana? Haha, selama hidupku berkecimpung di dunia Kang Ong Rasanya baru sekarang aku bertemu dengan seorang kawan sejati yang kenal perasaanku Sudah setahun Cho A Heng masuk Tian Ong Pang Ku yakin engkau pasti cukup kenal baik terhadap Tian Ong Pang Entah bagaimana pula pandangan Cho A Heng terhadap Seng Pang Cu tidak baik Juga tidak jelek jawab Cho A Ji Apa artinya, dapatkah Cho A HSCG memberi sedikit penjelasan apa yang ku katakan tidak baik? Pada garis besarnya ada dua butir Pertama, beliau kurang pandai menggunakan pembantu Kedua, dia tidak percaya kepada anak buah Yang kumaksudkan tidak pandai menggunakan pembantu Dapatku beri contoh seperti kejadian sekarang Aku diperintahkan menjadi kusir kereta untuk memapakai Ian Bagi siapapun pekerjaan demikian kan cukup dikerjakan pembantu rendahan saja Apa yang ku katakan ini sama sekali bukan maksudku hendak meremehkan Lu Heng bertiga Betul tidak menurut pendapat Lu Heng betul Betul Tian Ong Pang Cu menganggu kedua Apa yang kumaksudkan tidak percaya kepada anak buah Kukira hal ini pun Lu Heng sependapat denganku Misalnya sejak Lu Heng masuk Tian Ong Pang hingga sekarang Pernahkah bertemu muka dengan Seng Pang Cu? Belum pernah jawab Tian Ong Pang Cu? Dan apakah kau tahu siapa nama dan AKT Seng Pang Cu tidak tahu? Kembali Tian Ong Pang Cu menggeleng Nah, inilah yang kumaksudkan tidak percaya kepada anak buah Ucap Co Anji Coba pikir, pada waktu kita bersumpah menjadi anggota Meski setiap bulan kita digaji seribu tahil perak Namun kita diharuskan mutlak tunduk kepada setiap perintah Mendaki gunung golok atau terjun ke laut Minyak mendidih juga tidak boleh membantah Ini kan sama seperti sudah menjual diri kepadanya Sebaliknya siapa Pang Cu kita sama sekali Tidak kita ketahui Ini kau leluconnya Oh tidak lucu betul Kera demikian Seng Pang Cu tidak percaya kepada anak buah Sungguh bukan Kera yang tepat untuk mencari pembantu setia Cuma, peduli amat, persetan dia Bila mana pada suatu hari benar-benar kita disuruh mengantar nyawa Hei titik Co A Heng kau bicara demikian Apakah tidak khawatir ku iaporkan Tanya Tian Ong Pang Cu tertawa Berubah pucat juga irmu Kak Co Aji Cepat ia berkata dengan menyengir Ah, ku yakin Lu Heng takkan berbuat demikian Betul tidak? Kita sama-sama alat Tian Ong Pang Cu Kukira sedikit banyak Lu Heng juga kurang puas terhadap Tian Ong Pang Bukan betul Co A Heng Jangan khawatir Aku cuma bergurau saja Jawab Tian Ong Pang Cu Cuma persoalannya juga harus ditinjau kembali Tia Ong Pang juga mempunyai sisi yang baik Ujar Co Aji Misalnya honorarium seribu tahil perak tiap bulan Imbalan ini sesungguhnya tidak jelek Jauh lebih bagus daripada seorang kepala regu dilarang mereka Entah, aku tidak pernah menjadi garsaf Dari mana aku tahu Paling-paling cuma satu per sepuluh honorarium kita Hanya seratus tahil perak sebulan Oh oh, itu pun lumayan ujar Tian Ong Pang Cu Makanya aku bilang honorarium seribu tahil perak sebulan Bagi kita boleh dikatakan sangat tinggi Dan tidak tercela Kecuali hoa horarium yang tinggi Co A Heng menganggap dalam hal apalagi Tian Ong Pang dapat dipuji Wah, sukar untuk ku katakan Co Aji menggeleng Ada juga sesuatu yang sukar ku pahami Kata Tian Ong Pang Cu pula Selama itu menyuruh kita masuk Tian Ong Pne Semua tidak pernah menjelaskan sesungguhnya apa yang dilakukan Tian Ong Pang Apakah Co A Heng tahu sebenarnya apa yang dikerjakan Tian Ong Pang Menurut perkiraanku, Tian Ong Pang Cu pasti seorang tokoh top dunia persilatan Ujar Co Aji Dia membentuk Tian Ong Pang Tujuannya tidak lalu hanya ingin menguasai dan merajai dunia persilatan Hanya untuk merajai dunia persilatan Apakah klub bila setiap bulan harus mengeluarkan biaya beberapa ratus ribu tahil perak Tetapi dia akan mempunyai sumber pendapatan yang lain Ucap Co Aji Dia dapat menarik uang pelindung kepada berbagai aliran dan perguruan Kabarnya sekarang sudah ada beberapa perguruan dan aliran besar yang membayar uang pelindung kepadanya Di dunia persilatan juga tidak kurang orang sakti Caranya bertindak secara tidak semena-mena Bila mana merangsang kemarahan beberapa tokoh sakti zaman ini Mungkin dia takkan berhasil merajai dunia persilatan sebagaimana harapannya He he, masakah dia gentar jengek Co Aji Kiamong Ciong Licin adalah tokoh nomor satu di dunia persilatan sekarang Akan tetapi kabarnya dia juga sudah terbunuh oleh seorang anak buah Tian Ong Pang Yang tersisa sekarang tinggal Tiam Holok Ching Hoi dan kelompok Mit Sik Sinkai Hanya mirip kunang-kunang saja Masakah mampu menandingi kemilau cahaya rembulan Maka tak dapat ku bayangkan siapa lagi yang sanggup menandingi Tian Ong Pang Cu Jika begitu, kau berarti kita kesah 4 SR memang betul juga Co Aji menganggup cuma kalau Tian Ong Pang Cu tidak mengubah caranya memakai orang Mungkin kekuasaannya juga takkan tahan lama Entah orang lain, yang jelas aku sendiri Engkau kenapa Tian Ong Pang Cu menegasi dengan tertawa Bila aku disuruh menjadi busu boneka selamanya Lebih baik ku jadi garong saja Lebih baik menjadi kepala nyata daripada menjadi ekor kerbau Betul tidak betui Ucapan Co A Heng cocok dengan pikiranku Eh, ya, menurut perintah Co A Heng disuruh mengirim kami kemana ke Kamlikuan Tengah malam nanti dapat sampai di sana Tutur Co Aji Memangnya ada urusan apa lu Heng bertiga diperintahkan di Kamlikuan Sana maaf, ini rahasia Tidak dapat ku beritahukan Ujar Tian Ong Pang Cu Kita kan sama-sama orang Tian Ong Pang Apa halangannya kau katakan Oh, jika Co A Heng ingin tahu Boleh juga ku beberkan sedikit Cuma Co A Heng harus juga rahasia Tentu lu Heng tidak perlu khawatir Begini, kami bertiga diperintahkan membereskan nyawa seseorang di Kamlikuan Ah, memangnya membereskan nyawa siapa? Dia juga busu Tian Ong Pang Namanya Oke Po An Koan Tong Pin Hah, Oke Po An Koan Tong Pin juga menjadi busu Pang kita Betul, Co A Heng kenal orang ini Bukan tidak cuma kenal saja Sebab dia adalah kakak seperguruanku Tian Ong Pang Cu berlagak kaget Katanya Ah, kiranya Tong Pin adalah Su Hengmu Wah, ini, ini Jika Su Hengku itu juga anggota Pang kita Sebab apa jiwanya hendak dibereskan potong Co A Heng cepat? Aku sendiri tidak jelas Konon disebabkan dia tidak setia terhadap Pang kita Wah, kenapa Su Hengku itu bisa tidak setia terhadap Pang kita Seketika Co A Heng berubah tegang Menurut dugaanku Mungkin Su Hengmu serupa pikiran Co A Heng yang bercabang Sering mengunjukkan rasa tidak puas terhadap Pang kita Kembali Co A Ji terperanjat dan menghentikan kereta Ia berpaling dan berkata lagi dengan prihatin Wah, janganlah Lu Heng mencampur adukan urusan Su Hengku dengan diriku Mungkin aku ini suka bicara terus terang dan sering mencerocos seperti kentut Padahal terhadap Pang kita sesungguhnya aku sangat patuh dan tetap setia Tenagaku sudah tidak diperlukan Kalau tidak tentu aku akan bekerja mati-matian dan setia sampai akhir hayat Melihat sikap Co A Ji yang mendadak sontak berubah 180 derajat Dan bicara dengan gugup Tentu saja Boh Tu dan Tiameng tertawa geli Tian Ong Pang Chu juga terbahak Katanya, Co A Heng jangan khawatir Bahwa Co A Heng mau bicara terus terang padaku Itu menandakan engkau memandang diriku sebagai sahabat sejati Masakah aku tega membuat laporan tentang ucapan Co A Heng tadi Kan terlalu Co A Ji merasa lega Berulang ia mengucapkan terima kasih Nah, begitulah jadi tidak sia-sia perkenalan kita ini Cuma, ucap Tian Ong Pang Chu dengan kening berkernyit Jika oke poan koan Tong Pin itu adalah Su Hengmu Lalu kera bagaimana aku harus turun tangan padanya Tidak soal, tidak menjadi soal sahut Co A Ji cepat Biarpun Tong Pin itu Su Hengku Namun selama ini kami tidak begitu akrab Pribadinya memang sulit bergaul Pikirannya cupat Sudah lama kami tidak saling berhubungan Silahkan saja Lu Heng turun tangan Sebagaimana mestinya Bila Lu Heng tidak menolak Jika perlu dapatku bantu malah Jika demikian Kami bertiga boleh tidak perlu sanksi lagi Ujar Tian Ong Pang Chu tertawa Bicara terus terang Inilah tugas pertama yang diberikan atasan Betapapun kami tidak berani menolak dan membangkang Ya, ya, tentu saja tidak boleh membangkang Seru Co A Ji Cuma, pada waktu turun tangan hendaknya kalian hati-hati Bukan sengaja aku membual Kepandaian Su Hengku itu beberapa kali lebih tinggi daripadaku Senjata andalannya Po An Ko Antit sudah pernah mengalahkan gembong bandit ternama di beberapa provinsi selatan Wah, bila begitu Entah kami bertiga mampu membereskan dia atau tidak Ujar Tian Ong Pang Chu dengan berlagak kuatir Lu Heng jangan khawatir, ucap Co A Ji Tiba saatnya nanti boleh ku beri bantuan seperlunya Dengan tenaga kita berempat masakah dia mampu terbang ke langit Baiklah, silakan Co A Heng meneruskan perjalanan Tian Ong Pang Chu mengangguk Menurut perintah atasan Tengah malam nanti Su Hengmu akan lalu dikamlikuan dengan mieui titik keres Kalau kita tidak keburu mencegatnya tiba lebih dini, urusan kan bisa runyam Berulang Co A Ji mengiakan, segera ia melarikan kereta kuda ke depan dengan cepat Diam-diam pohtus yang jin dan su kiameng tahu sekali ini Co A Ji pasti akan tamat riwayatnya Tapi lantaran orang memang penjahat yang pantas menerima ganjarannya Maka mereka tidak merasa cemas baginya sebaliknya bersyukur akan kematiannya Sepanjang jalan Co A Ji tidak berani membuah lagi dengan membungkam dia mengendarai keretanya Menjelang tengah malam sampailah mereka di kota Kam Ii Kuan Ketika sampai di pintu gerbang kota, Co A Ji berpaling dan bertanya Lu Heng, apakah kita akan menunggunya di dalam kota? Tidak, hendaknya Co A Heng membawa kereta ini keluar gerbang selatan Biarlah kita menunggunya di sana Sahutian Ong Pangcu Segera Co A Ji melarikan kereta ke dalam kota Setelah menyusur jalan raya lalu keluar pintu gerbang selatan Karena di tengah malam buta, jalan raya sudah sepi dari orang lalu lalang Ketika kereta sampai di dekat sebatang pohon tua Tian Ong Pangcu berseru Nah, sudah ya, boleh berhenti di sini Co A Ji mengiakan dan menghentikan kereta Lalu berpaling dan bertanya Lu Heng, apa benar Su Hengku akan lalu di sini? Tian Ong Pangcu menyodorkan sebuah lentera berkerudung dan menjawab Ya, harap Co A Heng menyalakan lentera ini Co A Ji menerima lentera itu Mendadak ia berkata dengan terkejut Oh ya, pada waktu ku terima perintah dari atasan untuk membawa kalian bertiga Aku juga diharuskan membawa sebuah lentera ini Sekarang lu Heng minta lentera ini dinyalakan Jangan-jangan nyala lentera ini ada manfaat Alat khusus Tian Ong Pangcu melangkah keluar kereta sambil menjawab Betul, harap Co A Heng menyalakan lentera Co A Ji merasa sangsi namun tidak berani bertanya lebih lanjut Segera ia keluarkan alat ketik api dan menyalakan lentera Lalu bertanya digantung di mana Tian Ong Pangcu menunjuk ke depan Silahkan Co A Heng membawa lentera ke tengah Jai On sana Harap lentera digoyang-goyangkan delapan belas kali ke arah depan Co A Ji tambah haran dan was-was Tanyanya bingung Apa artinya lu Heng menyuruhku berbuat demikian Sesudah kau laksanakan tentu Co A Heng akan tahu ucap Tian Ong Pangcu Co A Ji merasa ragu pula sejenak Akhirnya ia menurut juga Ia bawa lentera ke tengah jalan dan digoyang-goyangkan delapan belas kali ke kanan dan ke kiri Hanya dalam sekejap sejalan tes terdengar suara gemertak roda kereta bergerak dari jalan depan sana Tidak lama kemudian, sebuah kereta kuda tampak mendekat dengan cepat Co A Ji merasa keadaan ini sangat berbeda seperti apa yang diceritakan Lu Yan Sin Ia merasa tidak tentram Cepat ia putar balik ke depan Tian Ong Pangcu dan bertanya Lu Heng, kereta yang datang dari depan itu apa benar kereta yang ditumpangi Su Heng ku yang mengendarai kereta itu adalah seorang busu lain dari pang kita Su Heng mu duduk di dalam kereta Sahut Tian Ong Pangcu dengan tertawa Co A Ji tambah heran Jadi Su Heng ku memang sudah tahu akan menerima hukuman Dan atas perintah sengaja datang kemari untuk pelaksanaan hukumannya Tidak, dia belum lagi tahu Tian Ong Pangcu menggeleng Tengah bicara, kereta tadi sudah sampai di bawah pohon pengendaranya adalah seorang kakek berbaju hitam dan segera melompat turut Dari dalam kereta berbareng juga melompat keluar seorang tua dengan menyandang sepasang senjata poan koan pit di punggung Mereka lari ke depan Tian Ong Pangcu dan sama menyembah sambil berucap Hamba Tong Pin dan So A Goat menyampaikan sembah bakti kepada Pangcu Demi mendengar Tong Pin menyebut Lu Yansin sebagai Pangcu Seketika muka Co A Ji berubah pucat serupa mayat dan melongo Tian Ong Pangcu tidak ambil pusing terhadap Co A Ji yang kaget setengah mati itu Ia hanya bicara terhadap Tong Pin dan So A Goat yang perlihatkan Tian Ong Hu cepat Tian Ong Hu berdua mengeluarkan Tian Ong Hu dan dipersembahkan Mohon Pangcu memeriksanya Tian Ong Pangcu hanya memandang sekali Tian Ong Hu yang dipegang mereka itu tanpa menerimanya Lalu berkata, baiklah, simpan kembali Setelah Tong Pin berdua menyimpan kembali Tian Ong Hu Segera Tian Ong Pangcu bertanya pula, bagaimana keadaan di sana semuanya baik? Jawab Tong Pin dengan hormat Apa tidak terjadi sesuatu yang tak terduga? Tanya lagi Tian Ong Pangcu Tidak ada, segalanya berjalan lancar Tutur Oke Po An Koan Tong Pin Tian Ong Pangcu manggut-manggut Lalu menuding Co A Ji dan bertanya Katanya Co A Ji ini adalah adik seperguruanmu betul Biasanya dia dapat bekerja giat dan cepat Mohon Pangcu memberi bantuan seperlunya Jawab Tong PJN sambil memandang Co A Ji sekejap Dengan tertawa Tian Ong Pangcu menjawab Setiap busuk Pang kita, asalkan bekerja giat dan cepat Melaksanakan tugas dengan setia Dengan sendirinya akan ku beri kebaikan dan kenaikan pangkat yang wajar sebaliknya Kalau cuma lahirnya saja tunduk Tapi dalam batin membangkang malahan di belakangku Suka berolok-olok terhadap pribadiku Maka sulitlah bagiku untuk mengangkatnya ke atas Air muka Tong Pin berubah pucat Tanyanya gugup Apakah suteku ini telah berbuat sesuatu kesalahan Boleh kau tanya sendiri padanya Jengek Tian Ong Pangcu Segera Tong Pin tanya Co A Ji dengan suara agak gemetar Sute, apa yang telah kau lakukan dengan gemetar mendadak Co A Ji berlutut dan menyembah terhadap Tian Ong Pangcu Katanya, oh ha, hamba sungguh punya metel Tapi buta, dosa hamba sungguh harus dihukum mati seribu kali Mohon, mohon Pangcu sudi mengampuni hamba satu kali ini Selanjutnya hamba pasti tidak berani sembarangan mengoceh lagi Dan hamba bersumpah akan mengabdi dengan setia terhadap Pang kita Mendadak Tian Ong Pangcu memotong Baik, dapat kuampuni satu kali kematianmu Nyerang Co A Ji seperti putus lotere Beru yang ia menyembah dan berucap Banyak terima kasih atas budi kebaikan Pangcu Beribu terima kasih Tiba-tiba Tian Ong Pangcu tergelak Hahaha, namun kau sendiri bilang dosamu harus dihukum mati seribu kali Sekarang aku cuma mengampuni kematianmu satu kali saja Lalu kira bagaimana menyelesaikan akan hukuman mati Yang masih 999 kali Co A Ji melenggong Segera air muka tambah pucat lagi Kembali ia menyembah tanpa berhenti dan memohon Mohon gelas kasihan Pangcu Sungguh hamba memang suka banyak omong Sekali bicara lah atas menerocos serupa kentut Padahal, Tian Ong Pangcu tidak mau mendengar lagi lebih lanjut Ia berpaling dan berkata kepada Tong Pin Nah, Tong Busu Jika ku jatuhkan hukuman sesuai peraturan Pang kita Bagaimana dengan pendapatmu Hambak tidak ada pendapat lain Jawab Tong Pin dengan menunduk takut Jika suteku berbuat salah Mohon Pangcu memberi hukuman setimpal sesuai peraturan Pang kita Dia adalah Busu Pang kita Namun dia justru menilai diriku selaku Pangcu dengan segala kejelekan Katanya aku tidak pandai menggunakan tenaga pembantu Katanya dia tidak sudi menjadi Busu Boneka selamanya Katanya bila tiba saatnya dia akan kabur meninggalkan Pang kita Waktuku beritahu bahwa aku mengemban tugas hendak mencabut nyawa Tong Pin yang tidak setia terhadap Pang kita Ia menjadi takut dan segera menyatakan bersedia membantu membunuhmu Coba, manusia yang takut mati dan tamat hidup Orang yang tidak setia dan tidak berbudi seperti ini Menurut pendapatmu Kera bagaimana harus membereskan dia Pantas dihukum mati Jawab Tong Pin Nah, mengingat dia itu sutemu Maka bolehkah suruh dia membereskan diri sendiri Ucap Tian Ong Pangcu Segera Tong Pin berpaling dan membekuk terhadap Cho Aji Dengar tidak keputusan Pangcu sutemu Ka Cho Aji seketika berubah pucat serupa kertas Ia mengangguk tanda menurut Segera ia merogoh pinggang dan mengeluarkan sebilah belati Ujung belati mengarah hulu hati sendiri Seperti siap membunuh diri Mendadak ia berteriak keras sekali Ujung belati membalik terus menikam ke perut Tian Ong Pangcu Itulah perbuatan nekat antara hidup atau mati Asalkan sergapannya berhasil Maka ada harapannya untuk menyambung hidup Akan tetapi oke poan ke Antong Pin Yang terdiri di sebelahnya sudah siap siaga Begitu nampak ujung belatinya membalik Serem tak ia maju menendang sambil membentak Kau mau apa tujuan Cho Aji Dengan tindakan nekat itu adalah berharap akan mencari hidup Sama sekali ia tidak menduga Su Heng sendiri akan merintanginya Maka baru saja belatinya terjulur setengah jalan Lebih dulu kepalanya sudah kena tendangan Tong Pin Plak, kontan kepala pecah dan otak berhamburan Sambil menjerit ngeri kontan ia terjungkal Setelah berkelojotan beberapa kali Lalu putus nyawanya Habis menendang mati sutenya Tong Pin masih kuatir Seng Pang Cu belum puas Cepat ia berlutut dan menyembah Ampun Pang Cu jika Sute Ku ini berani berbuat Hianatian Ong Pang Cu tertawa Katanya, bangunlah Dia bukan kamu dan kamu bukan dia Urusannya tidak ada sangkut pautnya Dengan musilahkan kau tanam mayatnya Dan segera kita berangkat Tidak perlu ditanam Dibuang saja Tong Pin sambil berbangkit Lalu ia angkat jenazah Cho Aji Dan dibawa ke tepi jalan sana Serta dilemparkannya ke tengah semak belukar Kemudian putar balik Tian Ong Pang Cu mendekati kereta Dan berkata kepada Boh Tu dan Kiameng Silakan kalian turun Kita harus ganti kereta Boh Tu dan Kiameng Menurut saja dan berganti menumpang kereta Yang dibawa kemari oleh Siago An Hiong Yang tadi setelah Tian Ong Pang Cu juga sudah di atas kereta Ia keluarkan dua potong kain hitam Dan berkata Maaf, demi keamanan Mulai sekarang terpaksa ku tutup matu kalian Apa artinya ini protes Boh Tu dengan mendengkol? Artinya tempat yang hendak kita tuju itu Tidak boleh diketahui oleh kalian Kata Tian Ong Pang Cu Aku kan bukan orang persilatan Apa salahnya biarpun ku tahu tempat tujuan kita Ujar Boh Tu Siang Jin Betapapun ku kuatir Kelak akan kau bocorkan tempat yang kita datangi nanti Sahut Tian Ong Pang Cu Si Cu tidak perlu kuatir Tidak nanti ku beritahukan tempat itu kepada siapapun Kata Boh Tu tegas Tidak, lebih baik tetap ku tutup saja matu kalian Kata Tian Ong Pang Cu Apakah begini caranya si Cu memperlakukan tamu ya Jika Siang Jin ingin pulang ke Taihin Si dengan hidup Mau tak mau matu kalian harus ditutup Baiklah, memangnya kami ini tawananmu Apa dayaku kata Boh Tu menyesal Tanpa omong lagi Segera Tian Ong Pang Cu menutup matu Boh Tu dan Kiameng Dengan kedua potong kasah hitam Ialu menyuruh Siago An Heng melarikan keretanya Sedangkan Tong Pin mengintil dari belakang dengan mengendarai kereta yang dibawa Co Aji tadi Perjalanan kedua kereta itu berlanjut dari tengah malam hingga pagi Setelah berhenti tidak lama di suatu tempat yang sepi Lalu meneruskan lagi perjalanan Sebentar belok ke timur Ialu putar ke barat Sehingga Boh Tu Siang Jin dan Kiameng yang berada dalam kereta tidak tahu berada di mana Dua hari kemudian, kereta sampai di suatu tempat Dengan dipapah Tong Pin dan So Ago An Heng Boh Tu dan Kiameng dipindahkan lagi ke suatu kapal dan entah berlayar menuju kemana Kira-kira setengah hari kapal berlayar Kembali Boh Tu dan Kiameng dibawa mendarat dan berganti menumpang tandu Serta digotong ke tempat yang tidak jelas Akan tetapi pada saat itu juga Kiameng pun tahu sudah tiba di markas besar Tian Ong Pang Benar juga, tidak lama mereka menumpang tandu Berhentilah mereka dan dibawa masuk ke sebuah rumah Mereka didudukan di kursi Lalu terdengar Tian Ong Pang Chu berkata Baiklah, sekarang boleh buka penutup meti mereka Karena dikerundung selama dua hari dua malam Pada waktu kain hitam dibuka Seketika Boh Tu di Aki Ameng merasa silau dan sukar memandang Sehingga agak lama barulah daya pandang mereka pulih seperti biasa Waktu mereka mengamati sekitarnya Ternyata mereka berada di dalam sebuah kamar tulis yang dipajang sangat indah Mereka sama merasa heran karena tak terduga Matelumlah, semula mereka mengira Tian Ong Pang Chu Pasti akan memasukkan mereka ke kamar tahanan Sekara tempat mereka berada ternyata sebuah kamar tulis indah Dengan sendirinya mereka heran dan terkejut Mereka coba mendekati jendela dan memandang keluar Terlihat di luar kamar adalah sebuah taman bunga yang kecil indah Dikit dari pagar bambu sekeliling Di tengah taman ada kolam dan gardu Pemandangan segala, tanaman teratur rajin indah Terasa menyenangkan sekali Seterusnya apakah kami akan tinggal di kamar ini Boh Tu coba tanya Tian Ong Pang Chu Betul, sampai Siang Jin selesai menerjemahkannya Sahutian Ong Pang Chu Jika begitu, bolehkan pulihkan wajahku yang dulu Tentu saja boleh Silakan mengasuh sebentar Segera ku perintahkan mencuci muka kalian Maaf jika ku tanya lagi Apakah tempat ini merupakan pangkalan pusat pangkalian Siang Jin tidak perlu urus hal ini Cukup satu hal saja perlu Siang Jin ingat Pada waktu istirahat kalian boleh bergerak bebas di taman Namun dilarang keras keluar taman barang selangkah pun Mengapa dilarang melangkah keluar taman Tanya Boh Tu Siang Jin Alasannya sama seperti ku tutup metu kalian Baiklah, sekarang yang paling ku harapkan adalah mencuci badan Tian Ong Pang Chu mengangguk setuju Ia memberi tanda kepada Tong Pin dan So A Go An Hiong Ketiganya lantas mengundurkan diri Kiameng memandangi mereka keluar taman Lalu tersenyum-senyuman gembira Dan akhirnya tidak tertahan ngikik tawanya Apa yang kau tertawakan? Ngeliao tanya Boh Tu heran Kiameng mendekati padri tua itu dan berbisik lirih Apakah Siang Jin tahu tempat apakah ini teledak tahu? Jawab Boh Tu Tempat ini adalah sebuah pulau kecil yang terletak di tengah Danau Tongling Sudah dua kali pernah ku datang kemarin Hanya Li Hun Nyo Nyo Leng Jing Jing Ahaha Jadi Li Hun Nyo Nyo yang memiara ribuan perempuan cacat itu Boh Tu menegas Betul, Kiameng mengangguk Sekarang dia berada di sini atau tidak tidak ada Sudah sejak beberapa bulan yang lalu Tian Ong Pang Chu mengutus ketiga utusannya ke sini Untuk memaksa dia menggabungkan diri dengan Tian Ong Pang Tapi tidak digubris olehnya Maka ketiga duta itu lantas melakukan penyerbuan ke pulau ini Waktu itu aku baru saja pulang dari wilayah Selatan dan bermaksud menceritakan pengalaman perjalananku mencari kota emas itu Ada maksudku hendak memberi bantuan padanya untuk melawan kawanan penyerbu Namun wataknya ternyata sangat keras Dia menolak bantuanku Akibatnya banyak anak buahnya terbunuh Akhirnya tetap ku bantu dia lolos dari bahaya maut dengan meledakan sebuah granat berasap Ribuan perempuan cacat yang dikumpulkannya itu juga terbunuh tidak Pada waktu dia menerima surat tantangan ketiga duta Tian Ong Pang Semua perempuan cacat itu lantas dipindahkan ke mokosan Maka yang terbunuh waktu diserbu musuh hanya para perempuan yang menguasai ilmu silat Oh, sudah lama juga ku dengar Li Hun Chu adalah sorganya kaum perempuan cacat Ternyata Tian Ong Pang Chu tega melakukan perbuatan ganas terhadap kaum wanita yang tidak berdosa ini Sungguh perbuatan keji dan mengemaskan Waktu itu aku pun tidak mengerti sebab apa mengincar Li Hun Chu Baru sekarang ku paham maksud tujuan mereka menduduki pulau ini Memangnya apa tujuannya tanya boh Chu Menduduki pulau ini untuk dijadikan markas pusat Tian Ong Pang mereka Oya Kita lihat Li Hun Chu ini dikelilingi danau Posisinya sangat strategis untuk dipertahankan Sebab itulah pulau itu terpilih untuk dijadikan markas pusat mereka Oh, kiranya begitu Sepanjang jalan Tian Ong Pang Chu mengerudungi metu kita Maksudnya agar kita tidak tahu kemana hendak dibawa Tak terduga akhirnya sampai di tempat yang sudah ku kenal Bisa jadi ini melambangkan riwayatnya sudah hampir tamat Memang betul, yang paling menggelikan adalah kita justru ditaruh di kamar ini Titik kata Kiameng lagi Kamar ini kenapa ini kan bekas kamar tidur Li Hun Nyo Nyo Leng Jing Jing Waktu itu justru dari kamar inilah ku bawa Li Hun Nyo Nyo lolos dari pulau ini Ah, maksudmu ada jalan rahasia di kamar ini boh tu melengat Betul, cuma orang Tian Ong Pang sudah merombak kamar ini Entah waktu merombak jalan rahasia itu ditemukan mereka atau tidak Bicara sampai di sini Kiameng coba melongo keluar karena melihat keadaan sepi Lalu ia mendekati sebuah amari pakaian dinding di pojok sana Ia buka piatu lemari lalu memutar sepotong kayu gantungan baju Beberapa kali diputar, terdengarlah suara berkeriut Pelahan dinding yang terletak di balik almari lantas bergerak menurun Sehingga terlihatlah sebuah jalan bawah tanah yang gelap gulita Melihat itu, boh tu terkejut dan bergirang Sahutnya, omitohut Tampaknya jiwa kita belum ditakdirkan harus tamat di sini Kiameng juga sangat girang Segera ia putar lagi kayu gantungan baju Sehingga pintu rahasia itu merapat kembali seperti semula Lalu pintu amari ditutup katanya dengan gembira Tian Ong Pang Chu pasti tidak tahu di dalam kamar ini ada jalan rahasia Maka kita masih ditaruh di sini Haha, sungguh Tian memang tidak pernah membuat buntu bagi umatnya Jalan bawah tanah ini menembus kemana Tanya boh cu siang jin Ketepi pantai, keluar dari lorong adalah danau Tutur Piameng Jika begitu, bila tidak ada kapal Tetap kita sukar kabur dari pulau ini Untuk ini kita dapat berusaha nanti Asalkan Tian Ong Pang Chu tidak tahu jalan rahasia ini menembus kemana Tentu kita masih sempat berdaya Selagi boh cu hendak bicara lagi Tiba-tiba Tian Meng mendengar ada orang melangkah datang Cepat ia memberi tanda diam sambil mendesis SST ada orang datang tidak lama Muncul empat lelaki berbaju ringkas Dengan membawa dua ambar penuh air panas Dan beberapa alat mandi setelah masuk ke sana Peralatan itu ditaruh di situ Seorang di antaranya mengeluarkan sepotong garam kristal Dan ditaruh di meja Katanya, Pang Chu bilang dengan garam ini dapat membersihkan hiasan pada wajah kalian Boleh kalian cuci sendiri saja Baiklah, terima kasih Kata Kiameng Keempat orang itu memberi hormat dan segera mengundurkan diri Setelah menutup pintu kamar dan merapatkan tabir jendela Kiameng dan boh cu membuka baju untuk mandi Hanya sebentar saja keduanya sudah pulih pada wajah semula Dengan sendirinya Kiameng kembali pada wajah si Hwasyo Cilik Go Iiau Kemudian keempat lelaki tadi datang kembali menyingkirkan peralatan Tidak lama pula dua lelaki datang membawakan makanan Dan selesai menaruh makanan di meja Seorang di antaranya berkata Pang Chu bilang Perjalanan jauh tentu membuat kalian lelah Selesai bersantap Boleh silakan istirahat bebas Besok Pang Chu akan datang menemui kalian Habis bicara mereka terus tinggal pergi Dengan sendirinya boh tu dan Kiameng berpikir dan tanpa terasa berguma meh emm Rasanya boleh coba ku selidiki walaupun harus menyerempet bahaya Menyelidiki apa tanya boh tu siang jin Oha, maksudku mencari wiholo jin dan ih keh ki Jawab Kiameng Kau kira mereka juga terkurung di lihuntu ini tanya boh tu Betul, juga ke 180 patung emas itu Ku kira berada semua di pulau ini Maksudmu hendak keluar untuk menyelidikinya ya Bagaimana pendapat siang jin ku kira Tian Ong Pang Chu pasti menaruh penjaga di luar untuk mengawasi kita Bila siow si Chu keluar Mungkin akan kepergok Betul juga Cuma Tian Ong Pang Chu kan tidak tahu aku ini sama Ransu Kiameng Maka pengawasannya terhadap kita mungkin tidak seketat dugaan kita Asalkan aku berlaku lebih hati-hati Mungkin dapat menghindari pengawasan penjaga Tujuanmu kan terletak pada kitab pusaka ilmu pedang Sekarang nasks ilmu pedang belum selesai ku terjemahkan Bila mana asal usulmu ketahuan Kan berarti tamat segalanya Yang ku pertimbangkan justru hal ini Ujar Kiameng Namun dengan susah payah barulah kita sampai di sini Bila kesempatan baik ia tidak ku gunakan Uatuk menyelidikan berarti sia-sia perjalanan ini Pula kalau urusan kitab pusaka dibandingkan dengan wihologin Jelas ku rasa lebih penting menolong dulu manusianya Ya, menolong orang memang penting Bila kelak yang dapat membantu siow si Chu menumpas kawanan iblis Mungkin juga berdasarkan ilmu pedang sakti ini Benar, cuma sayang bangsa tua itu Tidak mau menyerahkan seluruh ke-178 potong medali itu kepada si yang jin Bila sisa ke-144 potong itu mau dia serahkan padamu Tentu urusan akan mudah diselesaikan Tempat ini adalah daerah kekuasaannya Bisa jadi besok juga dia akan menyerahkan sisa ke-144 potong medali itu kepadaku Ucap bahwa Chu dengan tersenyum Kiameng merasa hal itu memang bukan mustahil Maka katanya dengan tertawa Betul, jika benar dia serahkan seluruh sisa medali emas pada si yang jin Lebih dulu akan kuapalkan seluruh isi kitab pusaka itu Habis itu baru ku pergi menyelidiki keadaan pulau ini Bila dapat menemukan wihologin dan nona ih Langsung aku berusaha menolong mereka Dan ku bawa kemari untuk kemudian bersama-sama melarikan diri Melalui jalan rahasia di sini Omitohut ucap boh Chu Biarpun perhitungan siow si Chu itu terlampau muluk-muluk Bisa jadi Buddha akan memberkahimu sehingga usahamu berhasil Selesai bersantap Keadaan di luar sudah mulai remang-remang maghrib Karena ingin tahu keadaan taman di luar itu Segera kiameng keluar boh tu siang jin dan berjalan-jalan di sekeliling taman Taman itu hanya dikelilingi panar bambu Sebab itulah keadaan di luar taman dapat terlihat dengan jelas Ternyata perumahan di luar taman tidak banyak berbeda dengan keadaan beberapa bulan yang lalu Satu-satunya yang tidak sama adalah di berbagai jalan dan halaman dijaga oleh orang bersenjata yang cukup ketat Suasana terasa kering dan seram Diam-diam kiameng mendengus melihat keadaan begitu Setelah berada kembali dalam kamar Boh Chu berkata dengan lirih Sudah kau lihat sebanyak itu penjaga di mana-mana Care bagaimana kamu dapat menyusup keluar tidak menjadi soal Tidaklah sulit untuk menghindari pengawasan kawanan penjaga ini Ujar kiameng Yang sulit adalah tidak diketahui Wiholojin dan Danona Ih apakah terkurung di pulau ini Dan kalau terkurung di sini Maka disekap di kamar mana kau bilang pernah dua kali datang ke pulau ini Masakah tidak dapat kau rabah tempat yang sangat mungkin menjadi tempat tahanan mereka Seru-oh Chu Meski pernah dua kali ku datang kemari Namun tidak pernah tinggal lama di sini Sehingga sukar bagiku untuk merabah Di mana mereka ditahan Sesungguhnya berapa luasnya lirih Untuk ini dibilang besar memang tidak besar Dikatakan kecil juga tidak kecil Yang jelas perumahan di pulau ini kira-kira ada 300 buah Ya, memang tidak mudah untuk menemukan tempat tahanan mereka di antara ketiga ratus buah kamar itu Menurut pendapatku, untuk sementara ini Lebih baik dibatalkan dulu keinginan Siow Si Chu akan menyelidiki keadaan pulau ini Baiklah, biar kita tidur nyenyak semalaman Segala urusan tunggu sampai besok saja Kata Kiameng Di dalam kasar ada dua tempat tidur Tanpa pusing lagi mereka lantas buka baju dan tidur Untuk pertama kalinya mereka mendapatkan tempat tidur yang baik Sejak mereka jatuh dalam cengkeraman Tian Ong Pang Chu Sebab itulah hanya sebentar saja mereka rebah dan segera terpulas Akan tetapi mungkin tidur mereka terlampau dini Sehingga ketika Kiameng mendusin Ia coba melongo keluar jendela Ternyata saat itu baru tengah malam Ia merasa cukup segar dan bersemangat Sehingga tidak merasa mengantuk lagi Timbul suatu pikirannya Ia coba mendekati Boh Tu Siang Jin Terlihat padri tua itu pun mendusin Dengan suara tertahan ia tanya Siang Jin juga mendusin Ya saat ini seperti baru tengah malam Bukan jawab Boh Tu Memang masih cukup lama tibanya pagi Kata Kiameng Jika begitu ayolah tidur lagi Tidak, Te Chu tidak dapat tidur pula Boh Tu bangun duduk Katanya, jika demikian Di bawah rak buku ku lihat ada papan catur Bagaimana kalau kita main catur untuk membuang waktu Tidak, ku ingin turun untuk melihat keadaan Ujar Kiameng Turun melihat keadaan Apa maksud ku ingin masuk ke jalan bawah tanah sana Untuk menyelidiki keadaan di sana Sahut Kiameng sambil menunjuk almari Bisa jadi Tian Ong Pang sudah menemukan jalan rahasia itu Dan jalan tembusnya sudah disumbat ya Boleh juga coba kau periksa keadaan di situ Boh Tu mengangguk setuju Akan tetapi, bila mana kau masuk ke situ Lalu mendadak mereka datang Lantas bagaimana pada saat tengah malam begini Kukiratakan terjadi Ujar Kiameng Apabila mereka datang Janganlah Siang Jin membuka pintu Begitu saja Melainkan dengan suara keras Kau tanya dulu Apa keperluan kedatangan mereka Dengan demikian tentu suara Siang Jin Dapat ku dengar di bawah sana Dan cepat ku keluar lagi ke sini Baiklah, silakan Siow Siculekas turun ke sana Sukiameng lantas melompat ke depan almari Dia pelahan membuka piatu almari Diputarnya tangkai gantungan baju Tak kalah pintu rahasia terbuka Cepat ia melangkah turun ke bawah Jalan di bawah tanah gelap gulita Jari sendiri pun tidak terlihat Ia keluarkan geretan api Sekedar penerangan dan maju ke depan Ia ingat di tengah jalan rahsia itu Ada sebuah kamar yang cukup luas Di langit kamar terpasang sebutir Mutiara mestika yang bercahaya Di depan kamar dirintangi sebuah pintu besi Harus menembus pintu besi itu Baru dapat mencapai tepi pantai Ia juga ingat waktu masuk ke situ Bersama Lihun Nyo Nyo dahulu Pernah dia culik juga ketiga busutian Ongpang Dan dibawa ke kamar rahasia itu Disitulah kemudian Lihun Nyo Nyo membunuh mereka Ia, bila mana ketiga sosok mayat Mana menggelepak di sana Tentu baunya tak terperikan Benar juga, baru saja ia melangkah Lebih maju lagi, segera tercium Bau mayat yang busuk Untung bau busuk mayat itu Tidak terlampau bacirin Sebagaimana bayangannya Sebaliknya bau mayat itu pun Seakan-akan memberi petunjuk baik padanya Yaitu menandakan pihak Pian Ongpang Belum lagi mengetahui adanya jalan rahasia ini Kalau tidak tentu mayat itu sudah disinkirkan Dan kamar rahasia itu dibersihkan Setelah yakin jalan rahasia ini Belum diketahui musuh Ia tambah semangat Dengan penuh gairah ia melangkah Kedepan dengan cepat Maka cuma sebentar saja Ia sudah sampai di kamar rahasia itu Siapa tahu Baru saja sebelah kakinya Selangkah masuk kamar rahasia itu Sekonyong-konyong bagian pinggang Terasa kesemutan kontan Sekujur badan tak bisa berkutik Dan langsung roboh terkapar Ia tahu terperangkap Akan tetapi tidak tahu Siapakah yang menyergapnya itu Sebab mutiara mestika Yang bercahaya terang dan terbingung Di langit-langit kamar itu Sudah hilang dan keadaan kamar gelap Gulita Selagi ia bermaksud bersuara Untuk menegur Terasa sebuah tangan yang dingin Terjulur tiba dan mencengkeram kuduknya Menyusul hiatu bisu pun tertutup Sehingga ingin berteriak pun Tidak mampu yagi Kemudian lawan mengangkatnya Bagai mencengkeram anak ayam saja Sambil tertawa terkekeh lagi Terdengar orang mengomel Huh Akhirnya berhasil kutangkap seekor Agaknya malam ini Nyonya besar dapat mencicipi Bagaimana lezatnya hati manusia panggang Dari suaranya Kiameng dapat menduga Pihak lawan adalah Seorang perempuan setengah baya Rada heran juga Kiameng setelah mengetahui Pihak lawan adalah Seorang perempuan Tapi demi mendengar orang Menyatakan ketidak merasakan Enaknya hati manusia panggang Mau tak mau ia Mengkirik juga dan khawatir Wah celaka Rupanya siluman pemakan manusia Yang kupergoki ini Cuma Apapun ia belum lagi kilap Ia tahu Pihak lawan sama sekali Bukanlah setan atau siluman Malahan ia dapat memastikan Lawan pasti seorang Anak buah lihun Nyo-nio yang tidak sempat Kabur dari pulau ini Dan terpaksa Sembunyi di lorong bawah tanah ini Bahwa orang bermaksud Makan hati manusia Alasannya mungkin ada dua Pertama Karena sulit Mendapatkan makanan Dalam keadaan lapar Apapun Tentu akan disantapnya Kedua Bisa jadi saking bencinya Terhadap pihak Tian Ong Pang Maka setiap musuh Yang tertangkap Ingin dilalapnya Sekadar melampiaskan Rasa dendamnya Akan tetapi Meski sudah tahu Siapa pihak lawan Namun hati Kiameng tetap Tidak tenang Sebab Hiatu kelumpuhan Dan Hiatu bisu tertutup Selain tidak bisa bergerak Juga tidak sanggup Berbicara Sehingga sulit Baginya Untuk menerangkan Siapa dirinya Karena itu Dia tetap Sukar terhindar Dari nasib Menjadi santapan Lezat orang Betapa dia Berharap lawan Akan membuka Hiatu bisunya Asalkan dia dapat bersuara Begitu lawan Tau siapa dirinya Seketika dia akan Bebas dari bahaya Akan tetapi Terlampau kecil Harapannya Hiatu bisunya Akan dibuka Oleh lawan Sebab pada hakikatnya Orang menyangkanya Pasti anak buah Tian Ong Pang Yang dipikir Iawan sekarang Hanya ada satu Yaitu Membuat tawanan Tidak dapat lolos Dan juga Tidak mampu Berteriak Minta Tuyong Dengan begitu Dapatlah dia Menikmati hati Manusia Panggang Yang lezat Berpikir demikian Diam-diam Kiameng menyesal Pikirnya Ah, sudah lah Mungkin indah Suratan nasibku Harus berakhir Secara begini Selagi menyesali Nasib sendiri Tiba-tiba Kiameng merasa Tubuhnya dilemparkan Orang Beluk Rupanya dia telah Dilemparkan ke pojok Dinding kamar Menyusul terdengar Pihak lawan Lagi berguman Mengapa Cuma turun Satu orang ini Saja Jangan-jangan Keparat ini Baru saja Menemukan Lorong Rahasia ini Dan belum Sempat melapor Kepada atasannya Lantas turun Lebih dulu Kesini Sejenak Kemudian Mendadak Cahaya terang Berkelebat Rupanya Rupanya pihak lawan Telah mengetik api Untuk menyalakan Lentera minyak Di situ Ketika Lentera menyala Sehingga Kiameng dapat Melihat jelas Wajah pihak lawan Tanpa terasa Ia berserterlak Ah Kiranya engkau Akan tetapi Teriakannya Tidak mengeluarkan Suara Sebab pada saat itu Lidahnya Kaku Klu Kiranya Orang perempuan Yang menyatakan Ingin mencicipi Rasanya Hati manusia Panggang Yang itu Taiain Tak bukan Adalah Lihun Nyo Nyo Leng Jing Dengan Sendirinya Leng Jing Jing Tidak tahu Tawanannya Itu adalah Su Kiameng Kula Dia seorang Buta Total Maka Iapua Tidak tahu Tawarannya Itu Berbentuk Seorang Hwasyo Cilik Selagi Menyalakan Lentera Lalu Ia mengeluarkan Sebilah Belati Dan Mendekati Kiameng Ia berjongkok Di depan Anak Muda Itu Sambil Terkekeh Tanyanya Kemudian Nah Sudah Kau Lihat Jelas Tidak Kau Kenal Siapa Nyonya Besar Bukan Dia Bertanya Begitu Tanpa Mengharapkan Jawaban Dari Tawanannya Maka Segera Ia Menyambung Lagi Dengan Tertawa Haha Bisa Jadi Kau Tidak Tahu Siapa Nyonya Besarmu Ini Biarlah Ku Beritahu Nyonya Besar Adalah Pemilik Lihunto Ini Aku Inilah Lihun Nyonya Leng Jingjing Pada Waktu Lawan Menyalakan Lentera Timbul Juga Rasa Girang Kiameng Sebab Ia Perkirakan Bila Pihak Lawan Melihat Dirinya Adalah Seorang Hwasyo Cilik Tentu Orang Akan Heran Dan Sangat Mungkin Akan Membuka Hiat Tugl Suwaya Watuk Lirai Otai Keterangan Akan Tetapi Setelah Tau Jelas Pihak Iawan Adalah Lihun Nio Nio Seketika Juga Ia Menyadari Keadaan Bisa Runyam Sebab Leng Jingjing Itu Seorang Buta Padahal Kekatnya Orang Takkan Tau Dia Seorang Hwasyo Cilik Sehingga Tidak Mungkin Tertarik Untuk Menanyainya Padahal Dinyalakannya Lentera Minyak Itu Sebenarnya Tidak Perlu Bagi Seorang Buta Namun Leng Jingjing Mungkin Sengaja Hendak Membuat Tawanannya Melihat Jelas Siapa Dia Sekadar Untuk Melampiaskan Kepuasan Batin Saja Kiameng Menyadari Bila Mana Malam Ini Dirinya Tidak Sempat Bicara Maka Dia Pasti Akan Mati Di Tangan Lihun Nio Sebab Itulah Ia Sangat Gelisah Dalam Hati Ia Menjerit Wahai Leng Kocu Apabila Engkau Tidak Tanya Sejelasnya Siapa Namun Sama Sekali Lihun Nio Nio Tidak Dengar Jeritan Hati Sukiameng Sebaliknya Tertampak Air Muka Nyonya Buta Itu Mulai Beringas Dengan Terkekeh Ia Berkata Pula Nah Tentu Kamu Tidak Menyangka Nyonya Besar Dapat Menyusup Kembali Ke Pulau Ini Bukan He He Biar Kuberitahu Semula Kukira Tidak Mudah Untuk Menuntut Batas Kepada Tian Ong Pang Kalian Akan Tetapi Kemudian Kupikir Maksud Tujuan Penyerbuan Kalian Kelih Untuk Ini Bukanlah Ingin Menaklukkan Nyonya Besar Juga Bukan Ingin Memaksa Aku Membayar Ruang Pelindung Tetapi Kalian Menduduk Kelih Untuk Tidak Lain Ingin Menjadikan Pulau Ini Sebagai Pusat Perkumpulan Tian Ong Pang Kalian Sebab Itulah Segera Aku Menyusup Pulang Kemari Inilah Kesempatan Baik Bagiku Untuk Menuntut Balas Nyonya Mu Ingin Melalap Kalian Satu Persatu Bila Mana Tian Ong Pang Chu Dan Ketiga Duta Kepercayaan Mu Itu Mengetahui Anak Buahnya Menghilang Berturut Turut Tentu Mereka Akan Mencari Dan Menyelidiki Seluruh Pelosok Pulau Ini Dan Akhirnya Pasti Juga Akan Menemukan Lorong Rahasia Ini Tat Kala Itu Akan Tibalah Saat Runtuhnya Tian Ong Pang Kalian Hehehe Senang Dan Juga Ngeri Hati Sukiameng Mendengar Urayan Tersebut Berulang Ia Berteriak Dalam Hati Sungguh Jalan Pikiran Bagus Akan Tetapi Leng Tocu Aku Adalah Sukiameng Dan Bukan Orang Tian Ong Pang Terlihat Lihun Nyo Berhenti Sejenak Lalu Mendengus Pula Hehehe Bila kau anggap caraku ini terlampau kejam Maka kamu harus menyalahkan pangcu kalian dan ketiga dutanya Sebab tanpa alasan mereka membunuhi sekian banyak anak buahku Bahkan membuat ribuan anak perempuan cacat kehilangan tempat berteduh Bicara sampai di sini Sebilah tangannya lantas meraba ke arah Sukiameng Maksudnya hendak merobek dada baju tawanannya untuk kemudian dada orang akan dituples dengan belati Tapi lantaran kedua matanya buta Sebelah tangannya itu tidak berhasil meraih dada baju Sukiameng Sebaliknya kena meraba kepalanya yang gundul Keruan Lang Jingjing terkejut dan heran Serunya Hah? Mengapa kepala gundul? Apakah kau anak kecil tersembula rasa sangsinya Ia coba meraba sekujur tubuh Sukiameng Akhirnya dia berseru kaget Hah, aneh Jangan-jangan kamu seorang hwasyogirang sekali kiameng Teriaknya dalam hati Betul memang betul Ayolah lekas membuka hiatu bisuku dan menanyai aku Tetapi lihun nyo nyo tidak membuka hiatu bisunya Melainkan cuma termenung dengan miringkan kepala Sejenak kemudian mendadak ujung belatinya mengacung ke hulu hati Sukiameng sambil mendengus Huh, orang beragama ternyata juga masuk komplotan Tian Ong Pang Ini membuktikan kamu pasti sampah masyarakat kaum agana Buddha Nah, lekas mengatakan kamu berasal dari perguruan mana karena sampai sekian lama belum mendapatkan jawaban Barulah teringat oleh Leng Jing Jing bahwa hiatu bisu orang tertutup olehnya Segera ia menutup lagi untuk membuka hiatu bisu kiameng Lalu bertanya pula Nah, lekas katakan Kamu ini berasal dari perguruan atau aliran mana begitu hiatu bisu terbuka Hal ini sama saja menemukan kembali jiwanya bagi Sukiameng Tanpa terasa ia menghela nafas lega yang panjang lalu berseru Iii, Leng Tocu, hampir saja jiwaku, melayang di tanganmu Hei, jangan mimpi Memangnya kau kiranya besar dapat mengampuni jiwamu teriak Leng Jing Jing Kiameng tertawa Haha, bila mana Leng Tocu tahu siapa aku ini Tentu engkau akan berkeringat dingin Huh, peduli apakah kamu ini Hwasyo setan atau ketua siau ilas pai sekalipun Sekali kamu sudah masuk Tian Ong Pang Tetap berani ku binasakan dirimu Jawab Leng Jing Jing tegas Iii, sampai sejauh ini masakah Leng Tocu belum lagi mengenali suara ku tanya Sukiameng Peduli siapa kamu Yang pasti selama nyanyonya besar tidak sudi berkenalan dengan Hwasyo Aku ini kan Sukiameng adanya Leng Tocu seru anak muda itu Seketika lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing melenggong Ucapnya dengan bingung Apakah kamu aku ini Sukiameng Leng Tocu kata Kiameng pula dengan tertawa Apabila Leng Tocu tidak percaya Biarlah ku sebutkan tiga orang saksi Tiga-tiga saksi siapa Tanya Leng Jing Jing dengan suara agak gemetar Pertama Pui Piu Kedua Ban Hui Siu Ketiga Tang Jian Sik Bau busuk mayat mereka masih memenuhi seluruh ruangan ini Tutur Kiameng Cepat Leng Jing Jing menarik kembali belatinya Tanpa terasa ia rangkul Sukiameng Teriaknya dengan kejut dan girang Oh, Sukiameng Mengapa kamu bisa datang kemari Sudilah Leng Tocu membuka dulu Hiatu keumpuhanku pinta Kiameng Cepat Leng Ling Jing memenuhi permintaan anak muda itu Sembari berkata Terima kasih terhadap langit dan bumi Untung aku tidak telanjur membuat kesalahan besar Cuma, sungguh sukar dimengerti Mengapa Susio Hiap bisa berubah menjadi Huasio Kepala Gundul Kiameng Bangun dan duduk Jawabnya dengan tertawa Kalau aku tidak menjadi Huasio Tentu aku takkan sampai di sini Ai, janganlah jual mahal Lekas ceritakan Bagaimana kau datang ke pulau ini Tanya Leng Jing Jing tidak sabar Panjang sekali jika ku ceritakan Kata Kiameng Bagaimana kalau kita kembali dulu ke lorong rahasia Sana barulah nanti ku ceritakan sejelasnya Bukankah lebih aman bila kau ceritakan di sini Ujar Leng Jing Jing heran Tidak Biarlah kita bicara di sana saja Kata Kiameng sambil berbangkit Supaya aku dapat segera masuk lagi ke kamar tidur sana Bila keburu ada-ada orang datang Dengan demikian penyamaranku dapatlah tetap dipertahankan Sembari bicara ia terus mendahului melangkah ke ujung lorong sana Li Hun Nio Nio menyusulnya dari belakang sembelari bertanya pula Apakah Susio Hiap tidur di kamar tulis itu betul Sekamar denganku ada lagi Boh Tu Siang Jin dari Taihin Si di kota Tiang An Hah, care bagaimana kalian datang ke pulau ini Tanya Leng Jing Jing Bermu'ia daripada Tian Ong Pangcu Mengundang Boh Tu Siang Jin dari Taihin Si Untuk menerjemahkan kitab pusaka Yang tersembunyi dalam medali emas Yang ditemukan pada ke-180 patung emas itu Sudah ku duga akan tindakannya itu Maka lebih dulu ku temui Boh Tu Siang Jin untuk mengatur siasat Akhirnya ku cukur rambut menjadi hwasyo cilik pelayan Boh Tu Siang Jin Dan bergelar ngkeliau Aha, bagus sekali Susio Hiap sungguh hebat Setiap lubang selalu kasusupi Dan sekarang Boh Tu Siang Jin itu sudah mulai bekerja Baginya betul Lebih dulu kami ditempatkan di suatu biara kuno Kemudian Tian Ong Pangcu mengetahui kemunculan Sembi Sin Ong yang sedang menguntiknya Lalu dia menggunakan akal mengelabungi musuh Kami dibawa lagi ke sini Ketika tiba di sini menjelang maghrib Sebelum tiba di sini Lebih dulu matuk kami dikerudungi Tian Ong Pangcu Akan tetapi setiba di pulau ini Segera ku kenali Li Hun Tu milik Leng To Chu ini Yang lucu ini